Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi pertama kali ya dengan saya Di mata kuliah ilmu gizi Pada perodi anestesi Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita kuliah Bismillahirrahmanirrahim Baik, perkenalkan nama saya Faulina, Ibu Faulina Pada kesempatan ini diberikan kesempatan untuk Memberikan materi atau diskusi bersama Di beberapa topik ke depan di semester ini Yang mana pada pertemuan ini Saya mulai dengan topik pengkajian masalah gizi Dan perhitungan kebutuhan nutrisi Ini adalah bahan kajian yang akan kita pelajari Secara keseluruhan kita akan pelajari masalah gizi Dari mulai bayi lahir Dari mulai ibu hamil, ibu menyusui Bayi, belita, remaja, dewasa, sampai dengan lansia Masalah-masalah gizi apa yang timbul Bagaimana jenis dietnya Lalu perhitungan kebutuhan nutrisinya bagaimana Untuk di setiap tahapan usia Penentuan status gizinya Dan bagaimana tata laksana Nutrisi pada setiap siklus daur kehidupan Yang pertama kita akan menggali Terkait dengan masalah gizi pada ibu hamil Yang paling sering kita temui Bahwa pada ibu hamil itu Sering ditemui kasus obesitas Atau berat badan yang melebihi dari normal Kemudian ada masalah gestasional Diabetes gestasional yang mana Penyakit diabetes ini baru terdeteksi Atau baru terdiagnosis pada saat ibu Mengalami hamil atau sedang hamil Atau ibu hamil yang memang mengalami Preeklamsi yang mana Kondisinya adalah Ibu hamil tersebut mengalami Hipertensi Yang cukup Riskan Untuk ibunya dan untuk Bayinya Untuk tanda-tandanya Untuk Gejala-gejala atau tanda-tanda Yang bisa kita temui Atau yang sering kita temui Pada ibu hamil dengan obesitas Biasanya Tidak lepas dari Tekanan darah yang tinggi Kemudian Tingginya kadar gula darah Adanya resistensi insulin Peningkatan CRP Peningkatan kolesterol Lemak jahat Lemak Low density Lipoprotein Triglicerid Kemudian HDL Atau lemak baik yang rendah Jadi Mungkin kita sudah pernah Mungkin kita sedang Kalau di semester ini mungkin Ada mata kuliahan atomi Yang mana memang Dimana pada Mata kuliah tersebut Kita belajar Bagaimana Salah satunya Di saluran pencernaan Di sistem pencernaan Yang mana Apabila terjadi Penumpukan Lemak Penumpukan Gada logosa darah Penumpukan Bergeserit Dan juga tekanan darah yang tinggi Itu bisa Menjadi Salah satu Tanda Bahwa Seseorang Mengalami Obesitas Tentu Untuk bisa mengukur Kondisi tersebut Kita akan Tentu Dilakukan Pemeriksaan IMT Atau PMI Pada Ibu hamil Nah Dampaknya apa Apabila Ibu hamil Mengalami obesitas Tentu Peningkatan resiko Kematian pada bayi Atau Bayi yang dilarikan Itu Lebih dari Normal Atau Bayinya Besar Lebih dari 3 gram Atau Memang Kemungkinan Lahirnya Itu Dengan Cara Sesar Dampaknya Seperti itu Padahal Di sisi lain Kelahiran Dengan Sesar Juga Akan Berdampak Beresiko Pada Hal-hal Yang lain Jika Memang Ibu Kondisinya Seperti ini Atau Obesitas Kemudian Ada juga Peningkatan Resiko Obesitas Atau Diabetes Melitus Di saat Dewasa Nanti Itu Bagi Bayi Yang Dilahirkan Artinya Seorang Ibu Yang Hamil Pada saat Itu Dia Mengalami Obesitas Yang mana Memang Sudah Secara Sejak Dari dalam Janennya Ibunya Itu Kadir Keludaranya Tinggi Kadir Koster Tinggi Maka Tidak Menurut Kemungkinan Peluang Terjadinya Si Anak Itu Ketika Dewasa Mengalami Resiko Penyakit Diabetes Melitus Atau Penyakit Tidak Menular Yang Lainnya Lalu Bagaimana Ragaimana Jadinya Tentu Kita Menerapkan Bagaimana Prinsip Menung Gizi Seimbang Harus Bervariasi Dan Harus Bergizi Kenapa Harus Bervariasi Karena Tadi Setiap Makanan Itu Tidak Ada Yang Memiliki Kandungan Zad Gizi Yang Sempurna Sehingga Kita Harus Melengkapi Dari Berbagai Macam Variasi Makanan Yang Kita Konsumsi Supaya Gizi Kita Bisa Terpenuhi Secara Lengkap Nah Rekoperasi Yang Lainnya Tentu Kita Harus Mengurangi Asupan Gula Garam Dan Lemak Terutama Apa Karena Gula Yang Banyak Garam Yang Terlalu Banyak Dan Sebenarnya Sebenarnya Setara Metabolisme Garam Ini Memang Sifatnya Menyerap Air Atau Mengikat Air Yang Mana Nanti Berdampak Pada Pengentalan Pembuluh Darah Pengentalan Darah Yang Ada Dalam Pembuluh Sehingga Meningkatkan Tekanan Darah Dalam Tubuh Begitu Juga Dengan Gula Gula Glukosa Yang Terlalu Berlebih Dalam Darah Menyebabkan Gula Menjadi Lebih Gental Menjadi Lebih Tidak Bisa Dicerna Karena Memang Tubuh Kalau Peralam Kondisi Yang Berlebih Tentu Akan Dikeluarkan Kembali Secara Sistematis Bahwa Jika Tubuh Kita Mengalami Kelebihan Dan Tubuh Kita Sudah Tidak Bisa Metabolisme Masupan Z-Gigi Tersebut Maka Ya Harus Dikeluarkan Yang Mana Tentu Akan Berdampak Karena Apa Z-Gigi Yang Ada Dalam Tubuh Yang Seharusnya Membutuhkan Z-Gigi Yang Dibutuhkan Misalkan Salah-salah Jaringan Tertentu Yang Memang Harus Menerima Nutrisi Itu Tidak Bisa Diterima Oleh Salah-salah Tersebut Karena Tadi Ada Gangguan Metabolisme Gangguan Pencernaan Yang Mana Itu Diawali Atau Dalam Soprasi Kondisi Bahwa Tubuh Kita Sudah Kelebihan Gada gula Kelebihan Asipan lemak Dan asipan Garam Yang nanti Akan Berdampak Pada Gangguan Fungsi organ Lainnya Nah Cara Lainnya Dietnya Adalah Kita Juga Harus Meningkatkan Beberapa Vitamin Dan Mineral Itu Tidak Bisa Lepas Jadi Tidak Hanya Memenuhi Zat Gizi Makro Tapi Zat Gizi Mikro Nah Salah Satunya Yaitu Kalau Untuk Ibu Hamil Yang Paling Penting Adalah Sampulat Zat Besi Kalsium Vitamin D Lemak Omega 3 Dan 6 Lalu Pada Ibu Hamil Dengan Gestasional Artinya Ibu Hamil Yang Dideteksi Diabetes Melitus Ketika Saat Hamil Nah Biasanya Ibu Hamil Yang Mengalami Gestasional Itu Berawal Dalam Kondisi IMT Adalah Obesitas Nah Kalau Sudah Obesitas Kemudian Terdeteksi Diabetes Gestasional Maka Tentu Kita Harus Aware Dimana Jika Kita Melakukan Pemeriksaan Kadar Gula Darah Itu Jika Seorang Ibu Hamil Melakukan Puasa Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Kadar Gula Darah Dan Memang Hasilnya Lebih dari 95 Atau Memang Ditemukan Lebih dari 95 Maka Dia Dikatakan Di Diagnosis Diabetes Lalu Penentuan Diagnosis Lainnya Apabila Seorang Ibu Hamil Tidak Menolakan Puasa Tapi Dicek Satu Jam Setelah Glucose Atau Diberikan Cairan Glucose Yang Mana Jika Hasilnya Lebih dari 180 Maka Dia Dideteksi Diabetes Seperti Juga Dua Jam Setelah Pemberian Cairan Glucose Kalau Hasilnya Lebih dari 155 Maka Itu juga Dikatakan Diabetes Tiga jam Selanjutnya Kalau Dicek Jadi Ini adalah Suatu Indikator Dimana Jika Ibu Hamil Biasanya Ditemukan Di semester 2 Semester 3 Ketika Dicek Keluar Darahnya Ditemukan Kalau Kadar Keluar Darahnya Itu Lebih dari Yang Sudah Ditentukan Tadi Apa Namanya Apabila Puasa Lebih dari 95 Dan apabila Dia akan Mengajakkan Berdarah Waktu itu Lebih dari 180 55 Sesuai dengan Pengaturannya Itu Dikatakan Dia akan Mengalami Atau Diagnosis Diabetes Gestasional Dampaknya Apa Ya tentu Dari Ibutnya Juga Akan Berbahaya Karena Peningkatan Resiko Juga Akan Menjadi Lebih Besar Apabila Ibut Tidak Bisa Mengontrol Diitnya Saat Hamil Artinya Berisiko Diabetes Hipertensi Hipereklampsia Dan juga Tadi Kemungkinan Di Divasanya Nanti Anak-anaknya Juga akan Memiliki Peluang Mengalami Diabetes Juga Dengan Anaknya Tadi Sudah Bilang Dampaknya Adalah Pada Anaknya Bayi Lahir Juga Akan Lebih Dari Normal Sekitar Lebih Dari 4 Gram Kemudian Kemungkinan Terjadi Kematian Juga Sangat Besar Peningkatan Resiko Jika Terjadi Ini Di Masa Masa Depan Baik Itu Kalan Darah Diabetes Obesitas Berlemak Tergeseret Juga Sangat Besar Terjadi Pada Anaknya Yang Dilahirkan Dari Ibu Dengan Diabetes Gestasional Tentu Sangat Berbahaya Jika Harus Hati Hati Faktor Resiko Resiko Tadi Ada Apabila Seorang Ibu Itu Memang Memuliki Riwayat Diabetes Gestasional Dari Ibunya Atau Memang Dia Ada Riwayat Di Kehambilan Pertama Melahirkan Anak Lebih Dari 4,5 Gram Atau Memang Ibunya Ada Riwayat Diabetes Jari Muda Ada Riwayat Lipertensi Yang Memang Cukup Kronik Dan Memang Dari Diet Si Ibunya Memang Tidak Suka Makan Makan Serat Makan Sayur Puas Sehingga Tadi Ketika Hamil Katerpuliranya Tidak Bisa Terkontrol Dalam Menurut Diet Tentu Kita Harus Meng Distribusikan Kita Harus Mengalokasikan Bahwa Dalam Seti Kali Makan Itu Sebaiknya Persentasinya Adalah Untuk Makan Pagi 20% Makan Siang 30% Makan Malam 20% Makan Snack 30% Yang mana Memang Alokasinya Akan Banyak Di Makan Siang Karena Kita Akan Banyak Melakukan Aktivitas Di siang Hari Ini Gunanya Adalah Untuk Memastikan Bahwa Asupan Kita Cukup Atau Seimbang Jumlahnya Seimbang Ini Adalah Estimasi Tingkatan Jumlah Kalori Yang Dibutuhkan Pada Wanita Yang Mengalami Diabetes Jadi Kalau PMI Sekian Maka Jumlah Kalorinya Per Kilogram Badan Kira-kira Yang Harus Yang Diperkirakan Sekitar Seperti Kalau Underweight Kitar 40 Kalau Normal Sekitar 30 Kalau Overweight Sekitar 25 Jadi Ada Gambar Jadi Penambah Penambahan Kalori Berat Badan Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Status Gizinya Di Awal Kehamilan Jadi Harus Dipastikan IMT Sebelum Hamil Itu Berapa Dan Penaikan Berat Badannya Sudah Berapa Kilogram Bisa Bisa Memastikan Bahwa Di Itu Sudah Benar Lalu Pada Ibu Hamil Masalah Yang Adalah Preeklamsi Preeklamsi Biasanya Terdeteksi Di Usia Kehamilan 20 Minggu Dengan Kriteria Pemeriksaan Dengan Darah Lebih Dari 140 Per 90 Miligram Hagi Dan Terdeteksi Protein Pada Urin Ada Protein Yang Ditemukan Di Urin Artinya Metabolisme Protein Dalam Tubuh Sudah Tidak Bisa Bekerja Dengan Baik Karena Ditemukan Protein Di Dalam Urin Yang Seharusnya Protein Ini Diserap Kembali Diterima Dan Dicatna Oleh Tubuh Diterima Oleh Sel Sel Untuk Pertumbuhan Tapi Malah Kalau Kondisi Preeklamsi Protein Ini Malah Terbuang Di Urin Yang Mana Ini Menunjukkan Bahwa Ginjal Dan Fungsi Ginjal Tidak Bisa Optimal Fungsi Hatinya Dan Tekanan Darah Pun Juga Pasti Berpengaruh Di Sini Nah Ada Juga Tanda-tanda Lainnya Ibu Mengalami Pusing Panang Kapur Sakit Perut Dan Beberapa Jumlah Enzim Untuk Memecah Zergisi Yang Mulai Menurun Nah Sebenarnya Preeklamsi Ini Akan Berdampak Cukup Besar Pada Ibu Dan Anaknya Kenapa Karena Apa Pada Ibu Yang Memiliki Preeklamsi Itu Akan Sangat Disarankan Dilakukan Operasi Sesar Dan Biasanya Cenderung Anaknya Itu Prematur Atau Dilahirkan Memang Sebelum Pada Waktunya Biasanya Seperti Itu Untuk Menyelamatkan Nyawa Ibu Dan Juga Jalon Anaknya Karena Apa Karena Kalau Tekanan Darah Tinggi Ketika Terjadi Proses Melahirkan Kalau Dilakukan Secara Normal Tentu Itu Akan Sangat Berbahaya Terjadi Proses Perdarahan Yang Sangat Besar Sangat Hebat Jadi Disarankan Untuk Dilakukan Sesar Untuk Bisa Mengontrol Tekanan Darah Supaya Tidak Tinggi Tentu Tekanan Darah Ini Berkaitan Dengan Kerja Ginjal Kalau Kalian Belajar Di Matakulian Anatomy Fisiologi Disana Ada Fungsi Kerja Ginjal Yang Mana Ginjal Itu Berfungsi Untuk Memempat Darah Menyaring Darah Dan Juga Mengendalikan Supaya Tekanan Tekanan Terkenalikan Terima 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 Potensi Potensi Preeklamsi Atau Hipertensi Pada Ibu Hamil Tentu Berisiko Kepada Kemungkinan Terjadinya Tadi Peluang-peluang Hipertensi diabetes dan lain-lainnya termasuk ruptur pada pasienta yang juga berbahaya pada ibunya tentu kalau pada calon bayinya ya pasti akan berdampak pada proses tumbuhnya, proses gangguan pada tumbuhnya dan juga bisa gangguan pasti kalau biasanya ditemukan itu pada bayi yang sesat, dilakukan bisa adalah mengalami gangguan di respirasi itu biasanya wajar ditemui, jadi bukannya sesat itu tidak baik ya, tapi memang biasanya ditemukan proses sesat itu melahirkan putraptrinya itu biasanya dalam kondisi yang prematur, nah kalau sudah prematur itu artinya dia harus diinkubasi, kalau diinkubasi artinya ada organ-organ dalam tubuh bayi yang belum bisa tumbuh sempurna, yang belum bisa bekerja secara sempurna, karena memang seharusnya dia masih di dalam tubuh ibu-ibunya ya yang mana memang support dari ibunya kepada janin itu masih sangat tergantung di usia seperti itu sehingga jika lo prematur itu artinya memang ada kondisi-kondisi organ tubuh seorang sebuah janin yang memang terlalu bisa optimal sehingga memang harus diinkubasi yang mana salah satunya ada permasalahan di pernafasan atau respiratorinya tentu faktor resiko dari preeklamsi ini diawali dari ya tadi ya ibu yang memiliki riwayat mungkin diabetes dia hamil di usia lebih dari 35 tahun kemudian dia ada riwayat hipertensi kronik ada riwayat ada riwayat kekinjal kemudian dia asupan vitamin D dan kalsiumnya yang rendah kemudian apa tadi ada stress dalam dietnya ada gangguan dalam dietnya kesalahan mal diet gitu ya atau memang tadi memang ibunya itu memang dari awal belum bisa mengontrol berat badannya sehingga tekanan darahnya juga belum bisa di mantisipasi dengan baik oke untuk rekaman dasar dietnya tentu pada ibu hamil yang sehat tetap harus memperhatikan baik makronutrien maupun mikronutrien kalau dalam makronutrien tentu harus memperhatikan asupan protein lemak dan juga garam nah kalau untuk ibu-ibu yang berpotensi diabetes gesprasional juga harus memperhatikan asupan seratnya dan asupan gula sederhananya tentu kalau untuk vitamin dan apa namanya mineral itu juga sangat penting baik itu ibu hamil ya karena apa disana akan memberikan nutrisi bagi janin yang dalam perutnya masuk ke dalam fase ibu menyusui masalah-masalah kecil apa yang terditemui ya biasanya yang paling sering adalah empat ini asinya gak keluar benar-benar gak keluar setelah lahir suplai asinya orang menurun puting atau pederanya sakit dan ada sempatan di saluran saluran pederanya nah untuk asi yang tidak keluar itu biasanya kondisi ibunya itu stress jadi kemungkinan ditemui pada ibu-ibu yang mengalami stress masih mungkin hamil pertama masih belum bisa memanage seharus bagaimana kondisi bayinya mungkin pada saat itu masih susah sekali minum asi yang baru pertama kali namanya juga anak baru belajar ibu juga baru belajar stress itu pasti ada sehingga menimbulkan penurunan oksitosin penurunan hormon oksitosin penurunan hormon oksitosin ini akan berdampak pada asi yang tidak keluar tadi sehingga pada ibu yang baru saja melahirkan memang dianjurkan untuk diberikan stimulus atau menurunkan stressnya supaya rumon oksitosinnya itu bisa relax bisa ter-release begitu ya salah satu caranya dengan bejat hayudara kemudian direleksasi makan-makan yang enak situasi yang nyaman sehingga secara fisikis stressnya itu bisa terkendalikan sehingga harapannya oksitosin bisa keluar sehingga asipun juga bisa keluar dengan baik nah suplai ase yang menurun suplai ase yang menurun ini biasanya ditemui pada ibu-ibu menyusui yang sudah mulai berkarir atau pekerja setelah tiga bulan mencuti maka seorang ibu akan dihubungkan dengan berbagai macam aktivitas pekerjaan nah jika lo diselah-selah pekerjaan tersebut seorang ibu menyusui tidak sering untuk memompah asinya bisa juga akan berdampak pada suplai jadi suplai ase ini tergantung pada permintaan jadi kalau si ase ini makin sering disusui pada anaknya maka akan sering juga diproduksi oleh tubuhnya gitu tubuh ibu menyusui nah kalau semakin jarang dipompah atau semakin jarang diberikan semakin jarang menyusui semakin jarang disusui pada bayinya ya pasti produksinya akan menurun sehingga suplainya juga akan menurun oleh karena itu prinsipnya adalah kenapa ibu menyusui itu pesan yang pertama diberikan setelah mereka adalah sering-seringlah menyusui pada bayinya setiap dua jam tiga jam harus dibangunkan untuk menyusui harus dibangunkan supaya si anak tersebut menyusui dan tadi biasanya di malam hari produksi asih biasanya akan banyak sehingga dianjurkan memang di malam hari seperti malam hari jam tiga jam jam empat itu dianjurkan seorang ibu tetap bangun untuk memompah asihnya atau justru langsung memberikan asih pada anaknya itulah kenapa perjuangan seorang ibu cukup berat sangat berat di masa-masa itu karena dia harus benar-benar menyusui dan memanage stressnya karena mau gak mau pasti akan kurang tidur kurang istirahat tapi dengan situasi yang nyaman situasi yang mendukung dari keluarga itu insya Allah supli asih akan meningkat dalam mana prinsipnya adalah semakin sering disusui maka akan sering diproduksi masalah lainnya adalah plakdat artinya penyumbatan lokal di saluran asih biasanya akan merasa sakit pada salah satu di bayu darah ini terjadi jika tadi kalau seorang ibu terlambat memberikan asih pada anaknya sehingga ada sedikit gumpalan penyumbatan di saluran asih yang mana itu akan menimbulkan suatu apa ya namanya sakit yang berbiasa nyeri nyeri pada salah satu bayu darahnya sehingga caranya salah satunya dengan mengkompres air hangat sambil dipijat kemudian atau bisa juga sambil diubah posisi menyusui badanannya kalau ini tidak segera teratasi itu akan mengalami mastisis atau peradangan di dalam seluruh bayu darah itu akan sangat berbaik juga itulah kenapa saran dari atau anjuran dari Nabi Muhammad yang mana seorang ibu itu dianjurkan untuk menyusuinya paling tidak sampai di usia anaknya dua tahun paling tidak walaupun secara anjuran WHO itu masih eksklusif memang dianjurkan selama enam bulan kenapa karena sampai di usia dua tahun itu bisa meminmalisir seorang ibu mengalami kemungkinan terjadinya resiko hanggar payudaran salah satu penyebabnya ada tadi penyebatan lokal yang ada yang tidak bisa keluar nah penyebatan lokal ini jikalau tidak dilakukan secara cepat secara baik juga akan berdampak ke depannya oleh karena itu sering disusui maka harapannya tidak ada saluran penyebatan di dalam bayudaranya sehingga dengan sering menyusui sampai di usia dua tahun itu selain juga memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anaknya yang terbaik tapi juga untuk kebaikan untuk kesehatan ibunya sehingga bisa menimalisikan terjadinya kanker pada bayudara nah puting sakit ini sering dijumpai puting itu selalu sakit ketika dipompa juga masih sakit nah biasanya ibu yang menyerah ya ibaratnya yang stres sudah capek itu juga akan yaudahlah kembali atau beralih ke susu formula nah tentu ini adalah pilihan yang sangat sulit karena apa sebenarnya sesungguhnya makanan yang terbaik untuk bayi adalah asih karena apa susu formula itu kandungan gizinya tidak sama dengan yang ada dalam asih bagaimanapun susu formula itu adalah produk dari sapi ya dari hewan sapi sedangkan asih adalah air susu ibu yang memang sudah diciptakan oleh Allah untuk menuhi kebutuhan gizi untuk anaknya sesuai dengan kondisi anaknya sehingga sebaiknya memang jika memang putin sakit itu banyak cara untuk bisa diatasi salah satunya mungkin posisi pelekatan saat menyusui itu ada yang salah mungkin ada yang belum benar pelekatannya artinya antara mulut bayi dengan putin bayi itu belum bisa masuk sempurna sehingga saat menyusui putinnya akan serasa sakit posisi menyusui yang tidak benar atau tadi memang bayi dari itu harus sering dirawat sering dibersihkan secara rutin baik dengan minyak olive oil atau dengan sabun itu sesuai dengan kondisi atau kesukaan dari seorang ibu untuk membersihkan putinnya bisa dengan bagi-bagi macam cara yang penting putin ini tidak ada penyembatan bisa diatasi bisa diperiksa dan tetap masih bisa dilakukan pemberian menyusui secara langsung meskipun ada kondisi-kondisi putin bayi udara yang memang tidak bisa sempurna tapi tetap ada cara dengan cara itu misalkan kita kalau di toko-toko bayi itu ada namanya nipel nipel lupa namanya tapi dia akan membantu apa ya namanya proses pelengkatan menyusuinya itu supaya putinnya itu tetap bisa disusui oleh anaknya sehingga harapannya anaknya tetap bisa menyusui langsung dengan ibunya karena ada proses dia namanya pelengkatan pada ibu ya kasih sayang ada sentuhan kasih sayang begitu ya artinya dengan menyusui itu tidak hanya cukup memberikan asli tapi juga ada sentuhan sentuhan secara sikis gitu ya pada anak dan ibunya ada faktor kedekatan begitu ya maksudnya artinya dengan begitu seorang ibu akan dengan ikhlas dengan bahagia memberikan asli kepada anaknya walaupun dati ya merasakan putih yang sakit dan leleh baik masuk kepada fase bayi balita anak sekolah dan remaja ini saya jadikan satu karena memang permasalahan gizinya adalah yang paling sering adalah ini kurangan lagi protein gangguan akibat kekurangan jodium kurangan vitamin A anemia gizi besi dan malnutrisi itu sebagian besar memang ditemukan pada usia-usia bayi balita naskuah dan remaja karena di usia tersebut adalah masa-masa penting tumbuh dan kembangnya jadi kenapa ini ada protein ada vitamin ada zodium ada jad besi dan malnutrisi ini artinya apa berarti peran jad kisi makro jad kisi mikro itu juga menjadi hal yang sangat penting di masa tumbuh kembangnya bayi balita naskuah dan remaja sehingga kalau hal tersebut tidak seimbang tidak diberikan secara bervariasi makanan-makanan tidak diberikan dengan jumlah dan frekuensi yang tepat sesuai dengan usianya tentu akan menimbulkan malnutrisi malnutrisi ini tidak berarti hanya dia mengalami gizi buruk atau gizi kurang tetapi lebih kepada bisa berarti pasien ini atau anak ini mengalami gizi kurang gizi buruk atau gizi lebih jadi orang anak dengan obesitas termasuk kondisi masalah gizi malnutrisi kenapa anaknya gizi besi karena gizi besi ini memang sangat penting untuk masa tumbuhnya masa tumbuhnya tumbuh ini sudah dilihat dari pertambuhan tinggi badan berat badan lingkar kepala lingkar lengan tangan dan juga bagaimana peran besi ini untuk meningkatkan kebalan tubuh artinya dengan asupan gizi yang benar asupan gizi besi yang tepat itu bisa mencegah tadi apa namanya anemia nah anemia ini hal yang tidak tampak tidak tampak pada bayi bandita sekuas sampai dengan remaja kenapa kenapa karena emang kejalannya hanya lemah lesu long live dan tidak aktif atau tidak semangat tidak aktif ini ditemui hal ini ditemui secara bertahap artinya kasus anemia defisiensi gizi-gizi ini baru akan ditemui apabila diawali dari tadi kekurangan atau kurang tepat dalam pemberian makanan yang sesuai dengan usianya artinya protein hewaninya kurang vitamin C kurang terlalu banyak makanan makanan karbohidrat kemudian apa namanya kurang sayur kurang buah itu juga bisa berdampak pada kejadian vitamin A juga penting karena selain juga menutrisi dari panjang indera kita dari mata tapi juga vitamin A ini berfungsi dalam kekebalan tubuh vitamin A ini berperan untuk meningkatkan metabolisme imunimunitas tubuh kita supaya tahan dari segala macam penyakit yodium juga penting karena yodium ini juga bisa meningkatkan kecerdasan atau meningkatkan volume otak kalau di usia bayi sayur yodium ini sangat berperan untuk meningkatkan perkembangan otak selain itu selain berkembang juga akan meningkatkan kecerdasan karena pas berkembangnya otak juga tentu akan bernutrisi akan mengandung banyak nutrisi tentu dengan begitu tingkat kecerdasan seorang anak juga salah satunya dipengaruhi dari asupan bukan hanya dari keturunannya jadi tentu asupan yang baik seimbang mulai dari bayi saat dia mengkonsumsi MPAC-nya di usia 6 bulan ke atas itu adalah peran yang sangat penting dalam memberikan atau mengenalkan makanan asli yang tepat makanan pendamping asli yang tepat karena dengan makanan pendamping asli yang tepat sejari kecil sejari gini itu akan berdampak di masa usia selanjutnya sampai di masa remaja dan dewasa itu akan menjadi kebiasaan bagi anak tersebut bahwa dia akan adaptasi dia akan menikmati makanan sayur dan buah itu enak kalau makan botik-botik ini itu enak terutama sayur dan buah yang tentu akan sulit ditemui bagi anak-anak balita remaja yang memang tidak suka makan sayur keadaan yang menimbulkan resiko malnutrisi pada balita itu biasanya disebabkan karena memang di usia balita itu aktivitas fisiknya akan meningkat akan banyak terstimulasi untuk melakukan kegiatan aktivitas aktivitas fisik untuk bisa merangsang mestimulasi motorik halus dan motorik kasarnya atau juga bisa distribusi makan yang masih timpang artinya apa tadi saya bilang kalau proporsi makan jumlah makan kemudian jenis makanan yang diberikan untuk masih belum tepat maka ya tadi akan berdampak pada malnutrisi sanitasi lingkungan sangat penting kalau kondisi stunting yang kita temui dalam kasus di Indonesia ini salah satunya adalah karena PHPS salah satunya adalah karena sanitasi kenapa PHPS ini sangat penting karena dalam mulai dari persiapan makanan kalau tidak dilakukan penerapan PHPS tentu akan berbahaya pada kesehatan balita dan pada saat konsumsi makanan tersebut kita juga harus memperhatikan PHPSnya kenapa saat makan kita juga harus terbiasa mencucu tangan terbiasa untuk menjaga supaya alat makan kita tetap bersih itulah kenapa akan berdampak pada apa kalau makanan tidak bersih terkutaminasi tentu akan menyebabkan penyakit infeksi kalau sudah menyakit infeksi balita juga akan sulit sembuhnya tadi ya karena sudah berawal dari makan makanan yang tidak sehat kurang optimal sehingga sulit untuk sembuh sulit untuk recovery itulah kenapa sentasi lingkungan menjadi faktor resiko terimbulnya melalui resip pada balita nah durasi pemberian AC ini artinya apa seorang anak yang tidak mendapatkan AC eksklusif secara ya secara optimal ya artinya AC eksklusif itu kan 6 bulan kalau suruh WHO itu 6 bulan artinya kalau di usia 6 bulan ini dia tidak bisa mendapatkan AC eksklusif tentu akan berdampak pada kebalan tubuhnya dan petumbuh kembangnya jadi saya bilang WHO sudah menentukan 6 bulan AC eksklusif itu harus dipenuhi untuk bisa mencegah terjadinya malam dan juga adanya sejak kecil jika lo memang semanjak bayi ada penyakit infeksi atau penyakit malam itu akan berdampak pada malam contohnya adalah KEP KEP adalah kondisi defisiensi gizi energi dan protein karena apa seorang anak itu asupan makannya kurang dari kalori dan protein dalam waktu yang lama lebih dari 6 bulan nah berita kondisinya kalau dikelompokkan ada yang ringan sedang dan berat biasanya kalau ringan sedang itu sudah ada tanda-tanda ini tumbuh kembangnya ada hambatan nah kalau sudah berat yaudah ini sudah parah mudahnya itu sangat berat sangat sulit dan sangat kompleks karena berkaitan dengan perubahan atau gangguan metabolisme tubuhnya untuk mencerna makromuterian maupun mikromuterian sehingga dikatakan ini KEP yang berat penyakit infeksi tentu ada edema kalau sudah ada bayi dengan edema pengkak di mana-mana ada asites ada edema di kaki di wajah dan di perutnya tentu kita harus maspada ada pembesaran dan cari hati artinya apa hati ini sudah bekerja cukup atau sangat keras sehingga apa hati ini mengalami pembekakan ada nyeri ada permasalahan di sel-sel hati yang mana tadi karena proteinnya kurang hati harus bekerja untuk memetabolisme energi dan protein nah kalau sudah kondisi kayak gini hati sudah tidak bisa bekerja optimal dia dipaksa kondisi seorang tubuhnya itu tidak bisa lagi bekerja optimal hati sudah tidak bisa bekerja sehingga terjadilah ini megalohepato ya megalohepato ya terjadi pembekakan pada hati atau ada suara usus bisingnya ususnya itu bising karena tadi udah apa namanya jarang konsumsi makanan yang cukup banyak hipotek yang cukup sehingga ada permasalahan di dalam ususnya hipotermia jelas biasanya orang-orang dengan KEP itu mengalami gangguan dalam penurunan menjaga keseimbangan suhu tubuhnya jendurung mengalami hipotermia atau ada memang ada infeksi-infeksi yang memang dialami ini jadi KEP itu sudah dalam kondisi sangat kompleks ada edema ada gangguan di hati gangguan di usus ada infeksi dalam tubuhnya dan wajahnya tampak pudak ini adalah gejala klinis pada bayi dengan merasmus wajahnya tampak seperti tua sudah pasti rawal tampak iga kulitnya hanya tinggal kulit saja kulit kering tipis kemudian tampak sangat kurus kulitnya hanya terbungkus tulang-tulangnya hanya terbungkus dengan kulit biasanya disertai dengan penyakit-penyakit yang infeksi diari klinis tipis dan lainnya terus perutnya teguh dan tampak tadi jaringan lemaknya sudah menipis dan juga tadi ini adalah kondisi-kondisi di mana bayi dengan KEP yang sangat berat kalau pada balita yang kosior core itu ada edema rambutnya sudah merah-merah sudah rontok awal ada pengurusan otot tanah ada masalah di kulit-kulitnya ada kelainan pada kulit telematosis cukup berat cukup bahaya juga kalau memang kita tidak bisa memiliki kebutuhan klinis-klinis pada kali tadi usia-usia emasnya nah defisiensi yodium atau kekurangan yodium itu akan menyebabkan atau penurunan produksi dari tiroid stimulasi hormon atau hormon tiroid produksi hormon tiroid kalau produksi hormon tiroidnya berkurang maka akan berdengkap pada kecerdasan anak itu mengancam pertumbuhan otaknya jadi yodium itu menjadi sangat penting karena apa kalau sudah menyerang pada otak itu artinya apa ya gangguan motorik dan kognitifnya salah satunya ya kalau secara fisik kita akan menemukan pembungkakan kelenjar tiroid yang biasanya terdapat di dekat dengan leher yang disebut dengan gondok yang mana prevalensinya pada bayi perempuan itu jauh lebih tinggi daripada laki-laki kita harus berhati-hati ya kemudian masalah kurang vitamin A ya ini masalah tadi ya saya bilang memang vitamin A itu berperan dalam pembentukan pembelian deferensi jaringan abidal biasanya kondisi kurang vitamin A ini karena ada faktor miskinan pendidikan yang rendah kurangnya supang vitamin A karotin dan juga memang sudah dalam kondisi gizi kurang atau gizi berat nah makanan-makanan mengandung karotin ini perlu kita edukasi pada mereka salah satunya adalah hati ayam kemudian jambu bayam dan kondilannya itu adalah makanan-makanan yang bisa menyumbang makanan tinggi vitamin A itu penting sampai pemerintah juga masih menghancurkan setiap 6 bulan sekali seorang pelita mendapatkan kapsul vitamin A secara rutin di bulan Februari dan di bulan Agustus itulah kenapa vitamin A itu penting supaya bisa menjaga kesehatan tubuhnya secara optimal dan tadi mencegah jadinya penyakit infeksi masuk ke anemia gizi mesi kalau tadi anemia itu adalah kondisi dimana jumlah HP dalam darahnya itu kurang dari normal jumlah HP bukan tekanan darahnya yang turun bukan anemia itu adalah jumlah HP hemoglobin yang ada di dalam sel darah-darah itu kurang kurang dari normal nah anemia ini biasanya disebabkan karena kurangnya zat besit untuk bisa mensintesis hemoglobin kurangnya zat besi ini disebabkan bisa karena tadi saat makan itu tidak dibareng saat makan-makanan tinggi protein hewani itu tidak dibarengi dengan vitamin C makan-makanan tinggi vitamin C untuk bisa meningkatkan penyerapan pada zat besi biasanya makan-makanan protein hewani itu ada yang setelah mengkonsumsi makanan mengkonsumsi seperti rendang kemudian opor ayam ada yang habis makan tongseng habis makan sate tapi dia minumannya apa? st st itu juga tidak bisa membantu penyerapan zat besi dengan baik sehingga perlu kita ganti dengan makanan-makanan tinggi vitamin C untuk bisa meningkatkan penyerapan zat besi pada protein protein hewani dan yang paling banyak menyumbang makanan protein hewani kejalannya tadi ya 5L dan biasanya prevalensi paling tinggi itu terjadi pada balita kenapa? di usianya lebih dari 6 bulan saat dia harus mengkonsumsi makanan pendamping disitulah terjadi gap ada gap antara yang mana si anak ini membutuhkan kebutuhan zat besi yang cukup yang harusnya tinggi itu sudah tidak bisa dipenuhi hanya dari asih tetapi harus dipenuhi dari makanan pendamping asih sehingga makanan pendamping asih yang tidak cukup mengandung zat besi maka akan sangat besar kemungkinan balita mengalami anemia dari sensi zat besi karena di usia lebih dari 6 bulan tersebut asih sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan zat besi pada balita harus dibantu dari makanan pendamping asih bukannya asih tidak ada zat besinya tapi tetap ada hanya tidak bisa mendukung hanya tidak bisa memenuhi secara penuh kebutuhan balita di masa lebih dari 6 bulan ini balita harus tumbuh dengan cepat harus tumbuh harus tumbuh dan berkembang dengan cepat maka harus dibantu dari makanan pendamping asih sehingga MPAC-nya harus benar-benar tepat bergisi yang paling penting nah malut risi tadi ada yang namanya gisi buruk gisi kurang dan gisi lebih jadi yang namanya malut risi itu tidak hanya masalah KEP tapi juga semuanya ya obesitas ya stunting ya KEP masuk ke dalam fase dewasa dan atau lansia biasanya masalah-masalahnya adalah perubahan komposisi tubuh ada penumpukan lemak ada penurunan lemak ada penumpukan penumpukan masa lemak masa otot berbedan berbedan yang berlebih sudah lansia maka sedikit gemuk sudah dewasa makan sedikit gemuk atau ada juga yang sudah dewasa sudah makan banyak tidak gemuk gemuk juga ada sehingga di masa dewasa dan lansia ini adalah masa dimana kita harus benar aware terhadap kondisi kesehatan kita sehingga kalau kita sudah aware dimulai dari kita sering memantau berbedan kita supaya tetap ideal kita juga kadang-kadang sudah mulai ada permasalahan di ini ya gangguan berasa gangguan menelan kelamannya atau napsu makan yang terganggu atau gangguan saraf biasanya ada masalah sakit lambung mulai muncul setiap porosis mulai muncul gangguan hormonan yang lainnya itu di masa masa dewasa dan siap ini adalah investasi dari masa belita remaja dan sekolah yang tadi itu mengalami gangguan atau permasalahan dalam nasupannya kalau tidak ada permasalahan pola hidupnya sehat pola makannya bagus selama dewasa dan lansia juga akan tetap sehat lalu bagaimana dengan jenis dietnya nah jenis dietnya untuk ibu hamil biasanya tinggi protein dan rendah natrium karena dengan ada hipertensi sehingga harus rendah natrium kalau ibu menyusui biasanya harus tinggi kalori tinggi protein dan tinggi serat supaya ibunya tetap penyang bisa menyusui dengan tenang artinya stok asinnya itu cukup nah kalau untuk bayi balitan suara remaja itu memang yang harus dipantau adalah tinggi kalori dan tinggi protein untuk memastikan tumbuh kembangnya optimal dibantu dari asam folatat besi zinc kalsium dan vitamin D untuk bisa mengoptimalkan tadi si proses tumbuh tumbuh kembang tumbuhnya harus bisa optimal tidak hanya dari makron metrian tapi juga dari mikro metrian kemudian untuk dewasa dengan hipertensi diabetes dan hiperlipidemia biasanya dietnya adalah rendah natrium bisa dia DM rendah lemah tinggi serat tergantung dari kondisinya kalau hiperlipid maka tinggi serat kalau DM dia DM kalau di hipertensi maka dia harus rendah natrium kejuali kalau ada komplikasi tentu dietnya akan berbeda nah kalau osteoporosis yang sering ditemui pada lansia memang harus dia tinggi kalsium ini adalah salah satu gambaran pelacanan yang untuk kalian ingin mengetahui bagaimana cara menghitung kebutuhan energi menurut IOM 2005 yang mana nanti bisa kalian lihat ya disitu ada rumus-rumusnya laki-laki dan berumpat berbeda perhitungan kebutuhannya dan juga kami bedakan berdasarkan usia jadi kalau di IOM di usia-usia tertentu ada perhitungan kebutuhan yang berbeda-beda nanti tinggal kalian lihat petunjuknya dan juga harus memperhatikan faktor aktivitasnya kalau untuk yang usia-usia remaja dan anak-anak nah ini ada kondisi perhitungan kebutuhan energi untuk usia dewasa sampai lansia yang mana disitu juga ada ini ya yang paling penting tambahan kalori bagi ibu hamil dan ibu menyesui jadi bagi ibu hamil dan menyesui itu ada tambahan kilokalori yang harus dipenuhi supaya janin yang di dalam perutnya dalam ibunya itu tetap terpenuhi jadi memang ini tujuannya untuk bisa menjadi simpanan cadangan untuk ibunya dan juga untuk memenuhi nutrisi pada janinnya dan untuk yang lansia lebih dari 64 ada rumusnya tersendiri ada yang harus memperhatikan faktor aktivitasnya ini PKI harus memperhatikan apakah dia sangat ringan ringan dan aktif untuk perhitungan kebutuhan protein biasanya kalau untuk dewasa 1,3 untuk anak-anak jauh lebih besar kebutuhan proteinnya kalau ibu hamil kira-kira 1,2 jadi nanti untuk menghitungnya kita harus mengalihkan angka kecukupan proteinnya itu berapa misalkan untuk dewasa 1,3 dikalikan dengan berapa dan dewasa misalkan 50 itu dia berapa dan idealnya atau berapa dan aktualnya dikalikan itu baru nanti dikalikan dengan faktor koreksi mutunya itu ya oke kemudian angka kecukupan protein nanti sudah dilihat anak laki-laki perempuan ya di usia-usianya sudah ada nanti tinggal dikalikan ini AKP-nya yang tadi itu nah yang AKP ini ada di bawah ini ini AKP dimasukkan saja angkanya lalu PP-nya berapa dan faktor koreksinya ada di sini ini faktor koreksinya tidak dimasukkan saja angkanya masuk dalam rumus sudah bisa ketemu kebutuhan proteinnya kalau kebutuhan lemaknya kebutuhan energi dari lemak sebaiknya sekitar 35% pada anak 1-3 tahun tapi kalau lemak untuk 4-18 tahun itu hanya 30% dan pada saat dewasa harus dikurangi jadi harus dikurangi bertahap karena memang untuk anak-anak dia masih butuh lemak dia butuh energi kalori untuk bisa mendukung aktivitas fisiknya tapi kalau untuk dewasa mulai dikurangi untuk bisa kemanimalis jadinya penyakit degeneratif nah untuk menentukan status kisi status kisi ya status kisi pada balita balita ya jadi balita itu bayi 5 tahun jadi 0 sampai 5 tahun ini ada peraturan terbaru dari pemungkus nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak yang mana dalam menentukan status kisi apakah dia berat badan sangat kurang apakah dia underweight apakah dia normal apakah dia memiliki rasiko badan lebih itu harus ditentukan dari ambang batas atau Z-score nah tentu indeksnya parameternya itu adalah mengukur berat badan per umur tinggi badan per umur atau panjang badan per umur kemudian menentukan berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan dengan melihat indikator IMT per umur baik itu untuk usia 5 tahun atau untuk yang remaja di atas atau di bawah dari 5-18 tahun ini adalah ketentuan bagaimana dia dikatakan yang si buruk bagaimana dikatakan dia stunting bagaimana dia kurang bagaimana dia obes dengan melihat membatas Z-score bisa kalian lihat pembatasannya untuk menentukan status kisi jadi setelah kita memperhatikan indikator BB per U TB per U BB per TB MT per U baru kita akan menentukan baru kita akan menyimpulkan bahwa status kisi balita tersebut termasuk dalam titik-titik yang tergantung dari tadi ambang batasnya adalah bentuan status kisi untuk balita dan anak atau remaja kurang dari 18 tahun kalau untuk dewasa perhitungan kebutuhannya untuk yang tanpa komplikasi dan pasak telang kondisi sakit secara normal menurut WHO memang menghitungnya dengan BMI berbeda dibagi tinggi badan kuadrat nah pengkategorian menurut WHO itu memang ada sedikit perbedaan dengan pengkategorian menurut kemankes nanti bisa kita bandingkan di ini normal biasanya kalau WHO itu 18,5 sampai 24,9 kalau untuk yang kemankes biasanya 18,5 sampai 25 itu masih normal sehingga kita seharusnya mematok pada WHO karena memang selesai tidak banyak sehingga sebaiknya kalau kita melihat patokan kategori WHO menurut WHO itu akan bisa menggambarkan apakah diwasa atau lansia itu mengalami status gizi yang normal pre-obes obes 1 atau obes 2 atau obes 3 nah yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan total laksana gizi yang baik pada masingin atau di masa siklus daur kehidupan tentu prinsip gizi seimbang harus diterapkan gerakan masyarakat hidup sehat nah disini ada kalau dari kemankes nanti namanya gerakan masyarakat hidup sehat mulai dari membiasakan sarapan pagi jangan pernah melewatkan karena proposi sarapan pagi itu menyumbang 20% energi kemudian biasakan minuman rebuti yang cukup tetap harus makan sayur dan buah meskipun sekarang sudah banyak viral-viral info-info yang kurang tepat kita harus bisa mengedukasi diri mencari informasi yang terbaik yang benar berdasarkan penelitian bukan berdasarkan pengalaman atau testimoni tapi juga harus berdasarkan riset yang mana memang makan sayur dan buah itu dari dulu kala memang yang tepat yang terbaik untuk menjaga pola hidup kita tetap sehat biasakan membaca label gizi pada kemasan selalu menyukuri selalu menikmati selalu mindful eating selalu menikmati makanan itu dengan sangat nyaman jadi tidak tidak mengkonsumsi makanan itu dengan apa ya nanya terburu-buru tidak mengkonsumsi makanan terlalu lama karena sambil cek-cek instagram tapi lebih kepada kita menikmati oh makanan ini dinikmati oh ini tuh ikan ikan ini tuh makanan yang sangat bergisi sangat berprotein ini adalah hasil dari nilain-nilain kita bekerja kemudian bagaimana kita melihat seorang petani sayur petani buah bagaimana mereka bekerja keras seorang petani beras kita harus menyukuri bahwa kita masih ada beberapa kesempatan untuk bisa menikmati makanan yang lengkap bergisi seimbang dan bervariasi itu adalah bagaimana cara kita menyukuri makanan sehingga dalam tubuh kita itu akan muncul suatu hormon suatu situasi dalam tubuh kita untuk bisa menikmati dan menyukuri makanan kita sehingga harapannya nanti metabolisme tubuh kita stress hormon kita itu bisa terminimalisir sehingga apa harapannya makanan yang kita akan menyukuri adalah makanan yang sehat makanan yang bisa menjaga kesehatan bisa menjadi lebih optimal itulah kenapa kita harus mindful eating banyak kita harus belajar di situ jangan lupa PHBS cuci tangan sebelum makan cuci tangan setelah makan atau membersihkan alat makan dengan baik mengkonsumsi lauk-lauk yang berpertihan tinggi itu tetap penting biasanya dianjurkan yang ikan karena apa daging sapi memang termasuk pertihan tinggi tetapi juga lemaknya juga cukup tinggi sehingga yang paling dianjurkan adalah makanan-makanan sumber dari ikan karena memang lemak pada ikan itu jauh lebih sehat daripada lemak yang ada dalam daging sapi tetap melakukan prinsip fisik keluarga yang cukup dan selalu memperhatikan berbeda dan ideal cek berbeda dan supaya tetap ideal batasi konsumsi asin manis dan berlemak hati-hati untuk kita kaum-kaum millennial kaum-kaum yang ada di dalam kehidupan zaman sekarang yang semuanya serba mudah serba cepat serba instan kita harus bisa bentar-bentar memilih makanan-makanan mana yang sehat yang belet tidak sehat dan tentu harus beraneka-raga mengkonsumsi makanan-makanan pokok tidak hanya nasi sebagai makanan pokok tapi juga kita bisa menganeka-raga mulai dari kentang upi kemudian mie pasta dan lainnya itu adalah makanan yang memang harus bervariasi kita konsumsi nah ini adalah tumpang gizir seimbang yang malah tadi sudah saya jelaskan dimana dalam tumpang gizir seimbang ini tidak hanya makanan yang doang-doang tetapi juga minum air putih batasi gula-gula garam minyak selamat berat badan PHBS dan aktifitas fisik ini adalah isi piringku bagi kalian orang-orang yang sehat tidak ada permasalahan lipat sakit jantung dalam kondisi yang sehat itu memang dianjurkan makanan pokoknya adalah sepertiga dari piring kita dan sepertikannya adalah sayuran dan juga selesai adalah lapok dan perempuan tapi kalau pada kalian yang mengalami obesitas tentu porosi untuk sayur harus separohnya sayur dan buah harus separohnya ini adalah porosi untuk obesitas tapi untuk normal ya seperti ini sepertiga separoh piring sepertiganya untuk nasi atau karbohidrat sepertinya untuk sayuran dan sisanya adalah untuk lauk dan buah itu harus selalu ada makanan harus selalu ada sayur dan buah di setiap kali makan itulah prinsip gusiasi imang yang sangat hal yang sederhana tetapi menjadi cara kita untuk disiplin mendisiplinkan diri supaya tetap sehat sampai di masa tua nanti ini adalah referensi salah satu referensi yang tetap saya gunakan dan saya rasa itu menjadi penutup dari kuliah hari ini jika ada pertanyaan bisa bertanya di dalam kolom komentar dan jika ada kurangan dan kesalahan ibu minta maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih